Kembali lagi bersama saya di video ini Dimana saya ingin membahas bahwasannya Ratu Adil miliki kuasa dari Dewa Indra Atau Bedara Indra Dimana hal ini sudah jelas Dikatakan di dalam Ramalan Sri Aji Jayabaya Dimana Ramalan Sri Aji Jayabaya ini Merupakan suatu Ramalan yang tersohor dan terkenal Karena kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam Ramalan itu Padahal Ramalan itu dibuat ratusan-ratusan-ratusan dan ratusan tahun yang lalu Dimana Ramalan itu dapat menguak Kisah hidup perjalanan dunia Perjalanan Nusantara ini dan kemunculan Sang Ratu Adil Dan banyak hal dibahas dalam Ramalan itu Dan hampir 85% dari Ramalan Jayabaya Itu tergenapi Itu terjadi Tiga contoh Ramalan Jayabaya yang sudah tergenapi Kereta tanpa jalan Adanya mobil Yang kedua Tanah Jawa kalungan pesi Tanah Jawa sudah banyak ril kereta api Yang ketiga Kapal Maburing awang-awang Adanya pesawat terbang atau kapal terbang Itu sebagai bukti Tergenapinya Ramalan Jayabaya ini Ramalan yang berisi seribu satu misteri Dan Sang Ratu Adil juga diramalkan oleh Sang Jayabaya Bahwasannya Sang Ratu Adil Merupakan Titisan Betara Indira Atau utusannya Dewa Indira Dan Sang Ratu Adil juga terkenal sebagai Sosok yang Sakti Mandiraguna Tanpo Aji Aji Itu seperti halnya Dewa Indira Yang Sakti Mandiraguna Tanpo Aji Aji Dimana Ratu Adil ini Memiliki kuasa-kuasa-kuasa Dan kuasa dari Dewa Indira Kekuatan dan kemampuan Dewa Indira Juga dimiliki oleh Sang Ratu Adil Hampir segala hal Dewa Indira bisa Dewa Indira bisa dalam segala hal Dewa Indira bisa melakukan apa saja Begitu pula dengan Ratu Adil Bisa melakukan apa saja Seperti halnya Dewa Indira Dimana sosok Ratu Adil ini Menjadi sosok yang luar biasa Ada pun Dewa Indira bisa menguasai Kekuatan dan kemampuan Dewa Indira Begitu pula dengan Sang Ratu Adil Juga mampu kuasai kekuatan kuasa alam Beberapa contoh kuasa alam Dewa Indira Yang pertama Dewa Indira Mampu menurunkan hujan Yang kedua Dewa Indira Mampu mengubah cuaca mendung menjadi cuaca panas Yang ketiga Dewa Indira Mampu mengeluarkan petir dari jari-jarinya Dan masih banyak lagi kuasa-kuasa kemampuan Dewa Indira Dan semuanya itu ternyata Dimiliki dan dikuasai oleh Sang Ratu Adil Yang Sakti Mandiraguna tanpa haji-haji Dan perlu kalian tahu juga Bahwasannya di dalam perwujudan Sang Ratu Adil Bersemayamlah sosok ilmu Dewa Indira Dan Sang Ratu Adil ini Menjadi sosok yang ditunggu-tunggu dan dinantikan di Nusantara ini Karena tujuan hidupnya dan tugas hidup dia Untuk kemajuan Nusantara Jangan lupa kalian untuk selalu dukung Ratu Adil dalam perjuangannya Selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan berikan komentar kamu di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih Karena kamu sudah tonton video ini Sampai habis